Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang malam ya teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat Dan masih dalam lindungannya Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Oke ya sahabatku semuanya Dari ini saya akan berbagi ya Berbagi tentang trouble Bit K25 Ataupun yang KJL ya teman-teman Yang setakter kasar Belum ESP ya teman-teman Nah di hari ini trouble nya itu Ketika dikendarai Ataupun ketika unit motor ini dipakai oleh si pemilik ya Itu ketika ditarik gas Dan dilepaskan itu bunyi dengung teman-teman Bunyi dengung ya bunyi dengung Tetapi ketika ditarik gas itu Suara dengungnya hilang Dan ketika diturunin gas Suara dengungnya itu Muncul teman-teman ya Nah di hari ini saya akan memberi tip ya teman-teman Jadi kronologinya Di pemilik motor ini teman-teman itu Habis mengganti Sil karena Beberapa hari yang lalu katanya Olinya merembus teman-teman Terus dibawa Ke suatu bengkel Ya untuk diperbaiki Yang bocornya Dan benar diganti silnya ini Baru ya teman-teman Sil untuk as roda giginya Yang disini ini baru Tetapi setelah dipakai Beberapa hari Langsung timbul suara dengung teman-teman Nah suara dengung itu Tiba lagi ke bengkelnya Katanya dicari aman semua Dicek dari mulai As Gearnya ya teman-teman As rodanya Kalau pakai bahasa teknik nanti Banyak yang gak tau ya Ini as pulinya Dan as Rodanya katanya aman Nah Dengungnya itu ketika Hanya diturunkan gas teman-teman Tetapi ketika ditarik gas Suara dengungnya itu hilang ya Suara dengungnya itu hilang Nah disini saya Sebelum saya kasih tau Dimana permasalahannya ya teman-teman Disini permasalahannya cukup fatal ya Ini sepele Tetapi banyak mekanik-mekanik Yang selalu mengabekan Cara ini Jadi Banyak mekanik yang Selalu takut Untuk melakukan pembongkaran Pada gardan Gigi gardan Motor metik teman-teman Itu karena apa Ya karena mereka Belum tau trik dan caranya Bagaimana membongkar Gigi gardan ini Yang awalnya tidak bunyi Dan dipasang lagi Tidak bunyi teman-teman Nah disitu ya Banyak mekanik yang Yang asal bongkar 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 Lalu dipasang lagi Tahunya Langsung dengung teman-teman Nah disitulah Ketelitian seorang mekanik Dibutuhkan teman-teman Ataupun Yang harus dimiliki Seorang mekanik Ketika Membongkar Gardan Motor metik Paya Honda Ataupun Yamaha Ya teman-teman Nah ini Hanya mengganti Mengganti Shield ini Tetapi setelah Dilakukan pergantian Olinya itu Sudah benar Tidak menembus lagi Tidak bocor lagi Tetapi Malah timbul Suara dengung Kan aneh ya Aneh teman-teman Nah disini Ini baru Saya bongkar Saya tidak Tidak melepas ini Ya teman-teman Astrodanya masih menempel Saya akan kasih tahu Kenapa motor ini Bisa dengung Setelah dilakukan Ataupun Dilakukan pembongkaran Ya Hanya mengganti Shield kok bisa dengung Teman-teman Nah ini penyebabnya Disini ya Disini belum saya bongkar Belum saya apa-apain Ini sekarang Saya akan bongkar Akan lepas Perhatikan teman-teman Disini adalah Salah satu penyebab Kenapa motor ini Dengung Ketika Turun gas Dan ketika Ditarik gas Itu motornya Tidak keluar Dengungnya teman-teman Perhatikan ya Disini akan saya lepas Teman-teman Pasti Akan Kaget ya Tunggu Ini kan Pasti masang Seperti ini ya teman-teman Pasti ada bekasnya Teman-teman Kita akan lihat Perhatikan Ini kan ada Jejak gigi nih teman-teman Ya Jejak gigi nih disini Nah ini Ini akan kita balik Nah disini juga ada Jejaknya teman-teman Disini ada juga bekasnya Begas pemasangan Awalnya Nah disini Disini yang selalu Tidak pernah mekanik itu Perhatikan ketika Membongkar gardian Seharusnya posisinya Dimana Jadi ketika kita Membongkar Nah disitulah Kita harus mencari Pelan-pelan Untuk klopnya Ataupun untuk Bekas tapak yang Nempel di giginya Atau di lawannya Disini Ini kita harus cari nih Jadi Gigi-gigi ini teman-teman Gigi suri ini Ini harus tepat Pada Bekas-bekasnya ini Teman-teman Nampak kan Disini kan ada Bekas-bekasnya ini Ini harus Pas lagi teman-teman Kalau tidak pas Seperti ini ya Saya jamin Pasti akan bunyi Karena apa Gigi-gigi ini Sudah klop Sudah klop dari Pemasangan pabrian Yang belum pernah diganti Kecuali diganti baru ya Nah ini sudah klop Antara gigi ini ya Gigi ini itu Sudah klop teman-teman Sama gigi as pulinya Ini sudah Sudah Sejajar Jadi ketika Kita melakukan Pembongkaran Dan basing Kita pasang Pasti posisi ini Tidak sesuai lagi Teman-teman Tidak sesuai lagi Dengan gigi as As pulinya Disinilah masalahnya Teman-teman Nah di hari ini Saya disuruh menari Saya jujur Saya tidak bisa menari Karena ini Sudah dilakukan Bongkar Membongkar Ataupun sudah Sudah dibolak-balik Ya teman-teman Sudah dibolak-balik Tetapi Kalau ketika Baru dipasang Sehari Itu insya Allah Dibongkar lagi Ya Dibongkar lagi Terus dibalik lagi Itu insya Allah Sembuh langsung Teman-teman Nah ini sudah Berminggu-minggu Katanya Berminggu-minggu Jadi kita langsung Ganti saja Dan harganya ini Juga Tidak terlalu Mahal Teman-teman Sekitar Tiga ratusan Ke bawah ya Sama Ini teman-teman Dua gigi ini Jadi Buat teman-teman saja Yang masih pemula Sama seperti saya Ayo kita belajar Bareng-bareng Tentang Bagaimana cara Ataupun kita Mempunyai tingkat Ketelitian yang tinggi Untuk melakukan Bongkar Pasang sebuah Part di Sepeda motor Agar Tidak terjadi Seperti ini ya Teman-teman Ini dengungnya parah Ketika kita Tarik gas Itu normal Tapi ketika Turun gas Suara dengungnya Timbul teman-teman Nah itu permasalahnya Di dua gigi ini Yang tidak klop Dari awal Ini kan pemasangannya Harusnya kita Pas disini lagi Teman-teman Di antara bekas-bekasnya Ini malah timbul balik Nah Ya Bekasnya malah timbul balik Jadi yang awalnya Dimana Seperti itu ya Malah dipasang Di balik Jadi itu yang mengakibatkan Motor ini Berdengung ketika Ditarik gas Eh Diturunkan gas Ya Ditarik gas itu aman Tidak ada suara dengung Tetapi ketika Diturunin gas Itu dengung Disini Ini ya Sudah gak usah dipakai lagi Saya Sudah siapkan Ini saya akan Ganti teman-teman Ya Akan ganti Kita akan ganti saja Ya teman-teman Akan saya buka dulu Oke ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Ini yang baru Gigi yang baru Teman-teman Ini gigi yang baru Akan kita pasangkan ya Nah ini bungkusnya Ya baru Ini yang lama Kita akan pasangkan ya teman-teman Kita akan pasang Ya Kalau yang baru ini Posisinya Sama saja teman-teman Gak apa-apa Bola balik gak apa-apa Tetapi nanti ada bekasnya Ketika kita bongkar Kita harus Paskan lagi di Posisinya ya teman-teman Gak boleh Dibola balik lagi ya Kalau dibola balik lagi Nantinya Pasti akan Kena teman-teman Pastinya akan timbul Bunyi suara lagi Ya Ini harusnya Punya kameramen teman-teman Ini lagi Nyari kameramen Gak dapet-dapet Ya Ya teman-teman Itu saja ya Informasi yang bisa Saya bagikan Kepada teman-teman Tentang Bagaimana cara Bongkar pasang Ataupun Kita menganalisa Sebuah Trouble Di gigi Transmisi Ataupun Gigi Gardan Pada sepeda motor Bit K25 Yang setah terkasar Ya teman-teman Jadi intinya Baik di motor ISP Ataupun Setah terkasar Ketika teman-teman Membongkar bagian Gardan Dan Mengganti silnya Ataupun Hanya mengganti Perpaknya Itu teman-teman Perhatikan Di bagian sini Dimana posisi awalnya Teman-teman Harus sesuaikan Sesuai bentuk awalnya Posisi Titik-titik Atau bekasnya Bekasnya gigi Ini terpasang Jadi insya Allah Saya jamin 100% Tidak akan dengung Ketika teman-teman Selesai melakukan Pemasangan Jadi jangan Seperti ini ya teman-teman Mudah-mudahan Tidak terulang lagi Di Kita semua Ataupun Terjadi di Teman-teman Yang masih pemula Mudah-mudahan Ilmu ini Sangat bermanfaat Ya Dan Jangan lupa Untuk di Like ya Ataupun di Subgrade Karena Subgrade itu Gratis ya teman-teman Agar saya bisa Terus berbagi Ataupun Berbagi informasi Yang bermanfaat Ataupun tentang Penanganan trouble-trouble Motor injeksi Ya teman-teman Oke ya Semoga Bermanfaat Salam dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naik di video selanjutnya ya Selamat menikmati Selamat menikmati